Intro Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka kini kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air Yang mana pesenetron Iqbal Pakula telah menghembuskan nafas terakhirnya Setelah berjuang keras melawan penyakit leukemia Disertai riwayat sakit jantung yang sudah ia idap sejak lama Aktor yang dikenal dalam serial film Cinta Fitri tersebut Tutup usia di umurnya yang kini sudah menginjak 46 tahun Nuansa haru serta sedih begitu terlihat di prosesi pemakaman yang dilakukan kemarin Sontak kepergian Iqbal Pakula membawa kesedihan tersendiri Bagi para kerabat dan tentunya sang istri Andis Lanwiti Yang harus mengikhlaskan kepergian sang suami kehadapan sang pencipta Lantas seperti apa momen haru para keluarga hingga sahabat Kemarin saat mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya Dan seperti apa pula curhat sang istri tentang riwayat kesehatan Serta kenangan yang masih tergiang dengan sang suami tercinta Serta kenangan yang masih terhormati Lalu, kemudian sudah menginjak dan tidak 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 menginjak ini Terima kasih. 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 jam istirahat kami juga masih belum bisa istirahat dengan benar gitu jamnya dan hari ini sebenarnya adalah janjian sama ini jadwal kami nyekar ke Makam Kak Carlo janjian sama Kang Hedy gitu dan Kang Hedy kan termasuk salah satu orang yang ada menemani sate Iqbal berpulang. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal gitu hari Kamis ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu dia itu mau sakit ya kayak apa juga dia bercanda mulu terus memang dia bilang aku telfon dia bilang mam jangan telfon tuh nanti jadi malah nangis-nangisan katanya gitu udah mami itu aja aku 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 bilang yaudah kamu yang kuat ya gini-gini yaudah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya itu juga aku minta alamat kan buat ya buat ngirim dia apalah gitu itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak anak kecil aja gitu padahal aku balusan tanya sama istrinya Iqbal waktu dia ulang tahun tuh ternyata jadi rumah sakit lagi di RCM cuma itulah ya Iqbal itu emang orangnya emang gak pernah mau nyusain orang pendiem tapi gak pernah terbuka hal apapun waktu itu sebulan sebulan tiga hari sebelum puasa aku mau Verlita tuh telfon dia mau ke tepatnya dia karena kan denger kabar dia cancer kan Bal ayo dong Bal mami mau kesana nih sama Verlita gitu kan apaan sih emang aku kenapa dia ya gitu Bal itu dia pendiam tidak banyak bicara orangnya sabar sekali gitu ya dan tapi humoris jadi kalau sama dia itu suasana itu cair saya tuh kenal Iqbal dari tahun 2000-an lah ya awal-awal saya syuting sinetron dan Iqbal itu senior saya dia udah lebih dulu terjun di dunia sinetron tapi saya sering kali dapat kesempatan untuk bisa satu judul sama Mas Iqbal dan yang paling lama adalah di Cinta Fitri saya jadi istrinya waktu itu Maya dan dia jadi Bram jadi kami berdua sering syuting di satu scene yang sama gitu jadi di lokasi pun dia salah satu yang ciri kasih Iqbal tuh dia itu paling susah nahan ketawa kalau lagi syuting jadi semua teman-teman juga apa kalau udah satu scene bareng sama Iqbal terus ada satu pemicu yang bikin dia ketawa itu bisa satu scene bisa diulang-ulang untuk adegan yang sama karena kita nggak bisa berhenti ketawa gitu jadi itu salah satu yang mungkin bisa saya bagikan yang paling membekas karena kita dengar dari postingannya Kang Herdot juga udah sempet apa di apa ya dituntun nggak berhenti mengucap Allahu Akbar gitu dan tenang banget cukup kaget buat kita terus terang sosok Iqbal di mata kita itu anaknya sangat tertutup banget memang gitu anaknya sangat tertutup banget dan waktu dia sehat waktu sehat pun waktu itu sempet kita ketemu ya mau ketemuan ya tapi nggak jadi terus sampai dia masuk rumah sakit ya cukup kaget lah gitu nah dari situlah kita mau jenguk dia tidak mengizinkanlah mungkin dia butuh istirahat dan akhirnya kita lihat berita ini gitu malah nggak tahu ya kita taunya aku malah taunya leukimianya gitu karena waktu COVID-19 waktu COVID-19 ya kita tuh sebenarnya diikutin waktu jaman COVID-19 ya COVID-19 ya terakhir kita kontak intens tuh jaman almarhum lagi kena COVID-19 setelah dari situ dengar kabar lagi katanya ada masalah sama jantungnya terus ada pasang ring tapi yang lebih mengusik kita tuh justru leukimianya ya berhasil yang bikin kita kaget karena almarhum waktu itu bilang cak gue difonis nih leukimian terus kita yang dalam hati shock tapi kita berupaya untuk Iqbal lo tenang ya pokoknya minta second opinion aja dulu pokoknya lo tenang lo gak usah banyak pikiran kapan bisa ketemu dari situ udah langsung Iqbal kayak menarik diri berapa kali kita cuma video call-an dan gak sempet sampai detik ini kita ketemu tahun lalu tahun lalu syuting sama Iqbal saya itu habis kena COVID-19 ya iya iya bener tapi saya enggak enggak dia terlihat biasa aja sih kalau saya lihat ya emang biasa dan tidak tidak banyak bercerita juga tentang kondisi tapi di lokasi sih saya lihat baik-baik aja sih ngobrol biasa syuting biasa dan pribadi yang sangat baik sekali orang iya sangat baik sekali kita temen dari kecil sama Iqbal temen seperjuangan ya seperjuangan aku Ivan Rio jadi memang langsung aku hubungi mereka berdua karena emang tinggalnya gak jauh dari rumah dan kita langsung menuju ke sini ya lumayan shock dan kaget ya van ya karena juga Iqbal ini kita udah lama gak ketemu juga sih ya betul dan waktu itu sempet saya WhatsApp bah lo sakit apa dia jawab lekominya pas lo di luar dimana dia enggak balas jadi kayak kayak mau dijemuk gitu saya sempet tanya sama kakaknya ucup yang di Belanda ya di Belanda ternyata di rumah cuman kan kita karena almarhum tidak membalas lagi saya enggak enak untuk untuk menengokin sama teman-teman dan rencananya habis lebaran kita tapi mau nengokin mau besok ya mau besok semangat ternyata saya bangun kok rame WhatsApp sama di DM Instagram udah kita lah saya langsung banget kontak Ferry di Ferry udah hubungin duluan ke Mario udah langsung kita kesana ternyata baru tahu dari Ivan tadi karena sudah ada komunikasi sama kakak kandungnya di Belanda bahwa berkena legumnya kanker darah dan ternyata dengar-dengar juga dari kawan-kawan kita seperjuangan itu ternyata sekitar tiga apa empat bulanan dia udah sakit dan sepertinya ya kayaknya sih kali udah stadium tinggi tinggi baru ketahuan-ketahuan beliau ini almarhum ini sosok yang yang tough sosok yang baik banget nggak pernah lucu nggak pernah baper gitu kan dan dia memang kalau sama yang kenal banget tuh seru orangnya nggak pernah ngeluh jadi ya lumayan kaget juga shock apa yang terjadi sama Iqbal ini juga menjadi muhasabah buat kita juga bahwa usia nggak pernah tahu ya Allah sudah punya takdirnya pada umat masing-masing ya semoga kita semua diberikan sahabatnya Rasulullah bisa diberikan keselamatan lahir batin dunia herat sedih 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 sedih